Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Lokasi calon rumah bagi Presiden Jokowi Dodo tampak mulai dipagari pada hari Selasa 25 Juni 2024 ini. Area tersebut berada di pinggir jalan di Desa Blulukan, Kejamatan Colomadu, Karanganyar. Nantinya rumah ini akan ditempati Jokowi selepas mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Berdasarkan pemantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat sedang mengangkut material bangunan. Mereka juga sudah mulai memagari areal tersebut. Berdasarkan informasi, proses pembangunan kabarnya akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2024 mendatang. Jamat Colomadu, Sri Yono Budi Santoso dalam keterangannya pada akhir Desember 2022 lalu menyebutkan bahwa lahan itu berada di timur rumah makan Taman Sari. Jika merujuk keterangannya, lahan ini berada persis di pinggir jalan raya. Budi menuturkan tempat itu merupakan lahan kosong dan diketahui bersertifikat hak milik. Ada pun luasnya sekitar 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Lokasinya pun strategis karena tidak jauh dari Bandara Adi Sumarmo dan akses jalan tol. Sementara itu, Lurah Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Selamat, Sri Yono dalam keterangannya pada Oktober 2023 lalu menyebutkan bahwa harga jual tanah di lokasi itu mencapai 15 juta rupiah per meternya. Untuk diketahui, Presiden Jokowi Dodo mendapat rumah dari negara setelah masa jabatannya selesai pada tahun 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Demikian berita terkini terkait lokasi calon rumah Presiden Jokowi di Karanganyar yang sudah mulai dipagari. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokowi Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.